Kalau misalnya kalian pikir game mobile ini kayak Rainbow Six Kalian salah besar Baru-baru ini atau sekitar 1-2 minggu yang lalu Ubisoft mengeluarkan game terbaru mereka untuk di mobile Yang berjudul Tom Clancy Elite Squad Yap benar, Tom Clancy Mungkin ada beberapa dari kalian yang gak tau Kalau misalnya Ubisoft punya universe lain atau first lain Selain Assassin's Creed Yang dimana awalnya ditulis oleh Tom Clancy Atau dengan nama lengkapnya Thomas Leo Clancy Jr Dia seorang penulis novel legendaris dengan 26 bukunya Tapi ada beberapa dari game Tom Clancy yang ada di Ubisoft Itu tidak ditulis langsung oleh Tom Clancy Kayak misalnya si Ghost Recon, Splitten Cell, Rainbow Six Siege Yang biasa kita mainin Clancy First juga udah sepenuhnya milik Ubisoft For your information, kalau misalnya Tom Clancy Si Thomas Leo Clancy ini Sebenernya dia sedikit kecewa dengan first yang udah dibuat sama Ubisoft Yang dimana dia yang memulai dengan rapih Tapi kesininya Ubisoft Ya we know lah Nah sekarang ini game sebenernya apa sih Dan kenapa gue lama banget untuk ngeluarin review game ini Karena gue bingung harus mulai dari mana ya Ini game Jadi kalau misalnya nanti nada gue tiba-tiba naik Atau suara tiba-tiba besar Atau gimana Ya gue minta maaf lah ya Yang intinya gue akan marah di video ini Satu Adakah Veranya? Wah ini R6 Mobile kan Bang Gak Beda jauh Fanya beranggapan kalau misalnya game ini Kayak Area F2 Yang dimana Itu dirilis dari developer Cina Seingat gue Dan di take down dari Google dan iStore Gara-gara Masalah copyright Masalah copyrightnya dimana? Karena gamenya Itu mirip banget dengan R6 Yang kita tau di PC Atau Rainbow Six Siege Namanya susah banget disebut Ya itulah Premis dari gamenya sebenarnya Bagus-bagus aja Kayak Pokemon Master X Yang dimana dia ngumpulin semua trainer Pokemon yang ada di dunia Untuk mengikuti satu kompetisi Tapi kalau ini Ya ngumpulin semua karakter yang pernah dibuat Dalam seri Storm Clancy Atau Clancy Vers Yang dirilis oleh Ubisoft Tujuan itu untuk apa? Klasik Untuk melakukan pemberontakan Ya underground gitu Dan ini udah banyak sebenarnya ada di Ubisoft ya Apalagi yang harus kita bicarakan Gak ada Serius Gak ada Udah lo kumpulin aja tuh semua karakter kompetensi ya Di game ini Dah 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 Dua Gameplay Apakah tactical shooting? Apakah kalian perlu yang headset untuk denger stat? Gak Kalian gak perlu Karena udah gue bilang kan Di awal Kalau misalnya Ini game beda jauh Dari R6 Six Siege Gameplaynya Hanya sebatas Ada tim baik Ada tim jahat Digabungin jadi tempat Tauran kelar Masih mending gue main tower defense Daripada gue main ini game Serius Oke Kalau misalnya kalian bilang Oh nanti kan ada utility atau gadget yang bisa dipakai Ya ada 5 Gue tau Sebenarnya ada 6 sih Cuman karena yang satu jarang dipakai Jadi gue lupa Ya Lanjut ke videonya Ada YMP Ada Airstrike Ada Cure atau Healing Recharge skill Dan ada juga utility yang bikin Orang-orangan kalian itu Fokus untuk nyerang musuh yang mana Dalam satu team kalian bisa bawa 5-6 orang Dan setiap karakter itu punya role Kayak defender Attacker Dan support Dan setiap karakter punya skill yang berbeda-beda Dan apa yang kalian lakukan pada saat Ini ada 2 tim yang sedang tauran Cuman ngeliatin Orang tauran Plus Nungguin kapan lo Lo bisa spam utility kalian Udah gitu doang Lo gak bisa arahin orang lo Ada tim lo Nembak ke yang mana yang lo mau Gak bisa Kecuali lo pake utility yang ada Yang gue bilang tadi Biar orang fokus Nembak kemana gitu ya Jadi sebenarnya game ini tuh Auto aja udah kelar Ngebosenin aslin Ngebosenin Atau mending gue main football manager Serius Gue suka football manager 3 Karakter dan reward Di awal gue udah pernah bilang Kalau misalnya Semua karakter dari Tom Clancy Dikumpulin jadi Di satu tempat Untuk ngelawan orang jahat Tapi dapetinnya gimana Kalian bisa ngumpulin fragment Atau gacha Apa kalian bisa dapet? Nggak Karena kalian harus ngumpulin fragmentnya dulu Di awal-awal game Kita dikasih mountain Yang dimana itu Kita bisa kenal Dan itu salah satu operator favorit gue Di Rainbow Six Siege Tapi udah Gitu aja Kita gak dikasih Kayak chance untuk gacha Atau apa Gak ada Gak ada dikasih Free dari gamenya Gak ada Dan kalau misalnya kita liat List karakternya Yang ada di game ini Untuk kalian yang gak main semua Game Tom Clancy Apakah kalian kenal list-list ini? Apakah kalian tau Seberapa vulnerable Karakter ini Atau seberapa Berharganya Karakter-karakter disini? Kalau misalnya kalian mau tau Seberapa berharganya Karakter-karakter disini Kalian bisa liat Dari bintang-bintangnya Nah udah segitu doang Untuk reward dari stage-nya Itu Serasa gak rewarding Gak jelas Dia mau ngasih kita apa Walaupun ada warna biru Ada warna hijau Atau apa Cuma Serasa kayak Kosong gitu Kayak Gunanya gak ada Dikarenakan kayak gitu Ini game Blend banget Udah 4 Ubisoft Belajarlah dari 7DS Bukan karena gue fans Dari Nanatsu no Taizai Walaupun season 4-nya Itu kenapa Bisa kayak gitu Bentuk si Meliodas-nya Atau karena gue main game-nya Yang keren Cross Tapi Game ini mengajarkan gue Gimana caranya Nge-gain audience Gimana caranya Mengemas 7DS Dari anime atau manga Dikemas menjadi game Yang bisa dirikmatin Secara free Di HP kalian Dengan cara apa? Mereka memberikan cerita Ataupun narasi Yang bagus Di gamenya Dan game ini Si Elite Squad ini Gak ada feel kita lagi main Game-game Tom Clancy Apa yang membuat Tom Clancy Adalah Tom Clancy Tactical Shooting Dan ketegangan Lalu game ini Apa yang kita dapat? Shooting yang kita Atau aim Kayak Football Manager Dan ketegangan yang kita dapat Pada saat kita download ini Game karena saya bisa Lumayan besar ya Cerita yang mendorong Game free to play Ini asik Gak keliatan Ataupun gak kerasa Gara-gara UI-nya Atau tampilannya Yang jelek Atau gak menarik Kalau misalnya ini gak dirubah Mereka gak berkaca Mereka gak evaluasi ini lagi Dan kalian Ubisoft Masih menganggap remeh Yang mobile ini hanya untuk Gain popularity Dari Tom Clancy Atau menarik orang-orang Yang bisa dibilang loyal Dengan Tom Clancy Percayalah Pernahan-lahan Mereka akan ninggalin Yang namanya Tom Clancy Atau Clancyverse Dan lo gak bakal dapat Fans baru dari game ini Ataupun dari first ini Ataupun dari franchise ini Ataupun dari lama ini Terserah kalian menyebutnya apa Clancyverse itu gede Luas dan seru Dan mereka membuat gebrakan Untuk tentara-tentaraan Tembak-tembakan Dengan teknologi-teknologi yang Maju Tapi melihat game yang di mobile ini Gue nyerah Dan gue berani bilang Dan gue pengen banget bilang Gue gak main game ini lagi I'm done Gue nyerah Jadi segini dulu Dan makasih nonton Jangan lupa like dan share video ini Dan subscribe Subscribe Clean Sound Studio Dan subscribe juga Clean Sound Live Karena gue Kuda, Yami Kadang ada portal juga Atau si Ya Onri Atau Adika Nook Juga live stream disana Dan Ya follow IG Utama gue di Clean Sound Eh Follow IG gue di Clancyverse miskin Dan kalo misalnya Kalian pengen punya Kayak gini Masker Clean Sound Mungkin bakal diri Setelah gue gak tau Tapi kita bakal Mengeluarin satu lagi Yang baru Kayaknya Masker juga Dan Ini enak dipake Dan cara pake masker Itu kayak gini ya Hidungnya ditutup Bulutnya ketutup Dan ya Makasih udah nonton Yang terpenting Untuk kita semua Stay clean Dan Pake masker yang benar Ya Tchau 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 sub indo by broth3rmax